Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Warna Warna ini adalah sangat penting Entah ini warna yang Mau panjenengan pakai ini adalah warna keberuntungan panjenengan semuanya Sesuai dengan hari lahir panjenengan Jadi menurut perimbun Jawa Masalah warna ini juga sudah dipelajari secara detailnya Jadi sebenarnya warna baju Ataupun warna kesukaan panjenengan Ini juga berpengaruh terhadap Apa yang menjadi keberuntungan panjenengan ke depannya Kalau panjenengan kepingin beruntung dalam hidupnya Kemudian juga ketika ada persoalan-persoalan bejar Sumpah mau mengerjakan segala sesuatu Sepat-sepat berhasil Supaya rezekinya juga akan semakin mengalir deras Maka ini ada warna keberuntungan yang bisa panjenengan pakai Nah warna ini Di dalam perimbun ini dibagi menjadi lima Lima kategori Yaitu yang pertama Warna hitam atau warna iran Ini adalah simbol Daripada rambut Bulu dan bulamata Kemudian warna putih Ini adalah dari tulang Kemudian yang nomor tiga Ini warna merah Ini adalah dari darah dan dakik Kemudian warna kuning Ini adalah sum-sum Kemudian yang nomor lima Warna hijau, biru, ungu, atau kelabu Ini adalah urat dan syarat Mempedu kita Jadi ada lima warna Nah warna-warna ini Ini juga disesuaikan dengan hari lahir panjenengan Hari Senin Ini adalah warna keberuntungannya Kuning Jadi kalau panjenengan ini lahirnya hari Senin Kalau panjenengan Sompamangin Pengen usaha Kemudian pengen ketika Pertemuan dengan seseorang Supaya cepat berhasil Supaya Supaya apa istilahnya Deal masalah kerjaan Sompamangin Maka baju yang terbaik Menurut peribun Jawa Ini memakai Warna kuning Sompamang bajunya Tidak berwarna kuning Yang warna dari Senin Ini boleh panjenengan Menggunakan Pita atau apapun Atau aksesoris Yang warnanya kuning Meskipun mungkin Baju panjenengan tidak kuning Ini sebagai pengingat panjenengan Warna keberuntungan panjenengan Warna kuning Kemudian Nomor dua ini bagi panjenengan Yang melahir hari Selasa Ini warna keberuntungannya Adalah kuning dan merah Atau kombinasi daripada Warna kuning dan merah Ini boleh berupa Warna baju juga bagus Seumpama tidak warna baju Boleh warna jam tangan Pita atau sabu Atau tas juga boleh Jadi untuk Selasa Warna keberuntungannya Menurut peribun Jawa Ini adalah warna kuning Dan merah Atau kombinasi Kedua warna Tadi Kemudian Yang nomor tiga Bagi panjenengan Yang melahir hari Rabu Hari Rabu Warna keberuntungan panjenengan Adalah hitam dan putih Hitam dan putih Untuk hari Rabu Atau kombinasi Kedua warna itu tadi Jadi ini sangat penting Ketika Jawa menunjukkan Punya hajat yang besar Gunakanlah warna hitam Dan putih Atau kombinasi Kedua warna itu tadi Kemudian Yang nomor empat Bagi panjenengan Yang melahir hari Kamis Yang melahir hari Kamis Warna keberuntungan panjenengan Menurut peribun Jawa Adalah warna merah Boleh baju panjenengan Merah Boleh telana merah Sepatu merah Ataupun pita Ataupun tas Ataupun jantangan Bombo Tidak harus semuanya merah Tidak Tapi setidaknya Jenengan Ada Aksesoris yang Warnanya Merah Untuk Yang melahir Hari Kamis Kemudian Yang nomor lima Yang Lahir hari Jumat Warna keberuntungan panjenengan Adalah Warna Hitam Yang melahir hari Jumat Warna keberuntungannya Adalah Warna Hitam Jadi ini sangat penting Ini sesuai dengan Rambut Bulu Dan Bula mata Tadi Karena identik Jumat Itu Yang paling Spesial Adalah Di rambut Bulu Dan Bula mata Sehingga warna Keberuntungannya Adalah Warna Hitam Kemudian Yang nomor enam Bagi panjenengan Yang melahir Hari Sabtu Warna Keberuntungan panjenengan Adalah Warna Putih Ini bisa Kendaraan panjenengan Warnanya Putih Boleh Atau bisa Baju panjenengan Warnanya putih Monggo Untuk hari Sabtu Warna Keberuntungan panjenengan Adalah Warna Putih Kemudian Nomor tujuh Ini yang Lahir Pada Hari Minggu Yang lahir Pada Hari Minggu Warna Keberuntungan Panjenengan Adalah Biru Hijau Ungu Atau Abu Abu Hari Minggu Yang lahir Hari Minggu Warna Keberuntungan panjenengan Adalah Warna Biru Warna Hijau Warna Ungu Atau Abu Abu Jadi itu Warna Warna Keberuntungan Bagi Panjenengan Menurut Hari Lahir Menurut Primbur Jawa Mudah-mudahan Bahasa kita kali ini Bisa menambah Wawasan Dan mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk kita Semuanya Matur Sembahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh